Eh, Raisa nya udah join. Hai, Raisa. Hai, Mastaf. Ngeri banget nih lagunya, agak diterganggu polusi suara barusan ya. Enggak dong. Apa kabar? Apa kabar? Kita PSBB lagi ya, ketemunya. Kita PSBB lagi, aduh, kayak kembali lagi gitu ya rasanya ya. Terakhir kita ngobrol, udah ada pencerahan tuh waktu itu. Iya, sekarang malah, aduh. Tapi aku tuh seneng banget, thank you banget Raisa, udah join di IG live-nya Jakarta Post hari ini. Iya, aku tuh tadi dengerin lagu bahasa kalbu itu tuh sebenernya mungkin hari ini udah yang ke-37 kali kayaknya ya. Terima kasih loh. Karena memang ini banget, apa, lumayan nyangkut. Terus kita juga banyak banget denger banyak netizen yang reply ke kita, lagunya nih nyangkut banget, gak bisa nih sehari nih kalau gak dengerin lagu ini bisa berkali-kali. Dan kita nih seneng banget di tengah pandemi ini nih ada karya yang kayak gitu gitu loh, yang bisa kita nikmati bersama, jadi semacam harapan juga ya buat kita gitu kan, bahwa orang-orang tuh tetep loh bisa produktif gitu kan, selama pandemi ini gitu. Ini kan kita tahu syutingnya ini kan pas sebelum PSBB ya, sebelum pandemi. Pas satu, gak nyampe satu minggu, ups, gak nyampe satu minggu, terus langsung PSBB. Bener-bener kita kayak, uh, just missed it by this much. Kayak dunia langsung terbalik gitu gak sih rasanya. Aku tuh seneng banget karena ini string section-nya tuh menurutku, Mas Andiriyanto ya, ini kredit, oh kredit putin keren banget. Terus juga Mas Pria Langga juga dari malam bikin video klipnya dengan sangat amat, aduh gimana gitu ya, jadi hidup banget gitu lagunya kan. Hidup sama suaranya Raisa, sama orkestranya juga. Gimana sih pada saat memfinalisasinya itu kan, music videonya kan berarti syutingnya sebelum, tapi finalisasinya berarti dan rekamannya itu berarti pas saat PSBB pertama berarti. Itu bisa diceritain gak sih apa, gimana gitu kan pasti feedback apa segala macem online gitu kan. Sebenernya yang akhirnya kita online tuh pas lagi finalizing mixingan, finalizing, apa namanya, cut to cut video klipnya kayak gitu-gitu yang kita online gitu kan. Biasanya kan kita suka duduk bareng, denger bareng, terus langsung gitu, ya ini kurang ini, ini, kayaknya ini ditambah ini dan lain-lain. Tapi ini karena kita harus tek-tokan, dan juga kan PSBB pertama tuh dulu mungkin orang coping dengan cara masing-masing lah ya, jadi gak se, gak se, apa ya, gak se-sharp itulah kita semua harus diakui gitu. Jadinya itu jadi proses yang lama banget. Tapi ya kita juga terpaksa harus mundurin tanggal rilisnya, karena tadinya harusnya kita rilis mungkin bulan April gitu, karena waktu itu menuju konser yang tadinya bulan Juni kan. Terus kita mundurin, tapi ya Alhamdulillah ya sekarang kayaknya waktu yang tepat gitu di saat semua, apa ya, udah mulai ada kehidupan lagi, terus udah mulai, orang-orang udah mulai nyari-nyari musik lagi gitu, dan orang-orang mulai udah terbiasa dengan keadaan yang sangat aneh ini. Aduh, luar biasa sih memang, betul sekali. Ini ada netizen yang juga banyak, kita dapet banyak banget pertanyaan tentang bahasa kalbu, kayaknya itu tadi banyak yang ngena banget mungkin ya. Aku mau coba bacain satu dari Aisyah Nura, ini kan bahasa kalbu nih lagunya, kan ada banyak banget lagu di luar sana, terus kenapa bahasa kalbu yang terpilih gitu. Aduh, sebenernya ini apa ya, ini mungkin impian aku dari kecil kali ya, dan even aku nggak kepikiran gitu bisa bener-bener bisa nyanyiin lagu ini dengan versi aku, karena kan Bu Titi kan masih sangat mengelang-elang buana banget, karyanya selalu baru-baru, selalu keren-keren, jadi aku pikir lagu ini tuh nggak boleh disentuh gitu, tapi ternyata I'm lucky enough to be able to do it, dan apa ya, aku sih mungkin di antara semua orang yang ngedengerin lagu ini versi aku, yang kayak, aduh Raisa please jangan macem-macemin lagu ini, aku adalah orang yang paling, apa ya, aku adalah orang yang paling galak dengan please jangan macem-macemin lagu ini, karena aku secipa itu sama lagu. Terus maksudnya, lagu ini juga salah satu lagu Indonesia yang bikin aku belajar, eh pengen belajar jadi liristis, pengen belajar jadi penuris lagu, gitu. Jadi bukan sekedar pengen jadi penyanyi, tapi pengen bikin lirik yang bagus, pengen bikin lagu yang bagus, gitu. Terus, aku dapet kesempatannya sih tahun lalu sama Mas Andirianto, jadi waktu itu konser Magenta Orkestra, terus aku udah request tuh pas aku diajakin ke Raisa, ayo kita nyanyi, eh kamu nyanyi ya di konser aku, gitu. Oke, aku nyanyi bahasa kalbu ya, terus kayak dia request. Aku nyanyi bahasa kalbu ya Mas, gitu. Kan harusnya dia yang nentuin yang punya hajat ya. Aku juga ternyata. Harusnya yang nentuin yang punya hajat ini saya langsung dateng-dateng kayak, Mas please 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 bahasa kalbu, gitu. Oke, terus makanya aransemen yang sekarang ada di rekaman itu, itu sebenarnya aransemen yang dibikin buat kita nyanyi live, gitu. Makanya terdengar sangat grande, terus habis itu ada over tune, segala macam, terus ada belting di tengah-tengah itu sesuatu yang mungkin aku belum pernah lakukan sebelumnya, gitu. Karena aku biasanya ya mendayu-dayu, simple aja. Mungkin kalau ada sesuatu yang heboh-heboh, di terakhir, kalau ini tuh kayak di tengah-tengah, gitu. Terus, apa namanya, string section-nya yang tadi Mbak Esther bilang, itu terdengar semegah itu karena memang ini rekamannya direkam live dari 40 anggota Magenta Orkestra, gitu. Jadi, emang semegah itu sih dibikin aransemennya, karena emang ini harusnya buat dinyanyiin secara live, gitu ya. Jadi, kebayang di konser bawain lagu dengan aransemen kayak gini, gitu. Tapi, pas kita mau rekaman, kayak, aduh, sayang banget kalau kita harus ganti-ganti aransemen lagi, gitu. Akhirnya kita benar-benar bawain plak-ketip-plak, ini seperti pas di konser waktu itu, gitu. Kayaknya tuh buatku sangat sedih sebenarnya sih, tapi bisa dimengerti juga. Karena tadi aku ngedengerin bahasa kalbu, terus ngebayangin lagu ini bisa dibawakan di tempat yang megah, gitu. Kayak GBK, gitu kan. Dan ini tuh sesuatu yang aku tuh bukan cuma di Instagram-nya Raisa aja, tapi aku lihat di tim-nya Raisa juga, gitu kan. Ini tuh kayak impian collective dream, gitu ya, yang basically being crushed lah ya di tengah pandemi ini. Dan kita semua bisa empathize on that. Kita semua pernah merasakan impian-impian sebesar apapun atau kecil apapun yang mesti tertunda. Dan ini kita tapi mau berterima kasih banyak, buka hati terdalam, bahwa buat kita ini keputusan yang sulit, tapi bijaksana juga. Karena ini kan intinya untuk ultimately kepentingan bersama. It's for the greater good, gitu kan. Jadi, aku pengen personally dan instantly juga thank you, and your team as well for this. but it's really sad buatku juga ngebayang, aduh udah kebayang-bayang gitu kan, aduh kita yang sekecil ini di GBK yang begitu megah, terus berapa banyak orang gitu di sana. Itu gimana akhirnya thought process-nya gitu, sampai ke titik ini, dan terus dengan cancellation di GBK ini, apa yang you expect from you going forward? Sebenarnya sih kita bilang ini pasti, ini adalah suatu penundaan lagi, gitu. Tapi penundaan untuk waktu yang belum bisa kita tentukan, gitu kan. Jadi, so it feels like cancellation, tapi in my mind ini tetap suatu penundaan. Gimana ya? Sebenarnya sih, ya ada emang hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, dan salah satunya adalah pandemi ini, gitu. Mungkin kita udah berusaha, ya maksudnya kayak, aduh gimana ya, aku jadi bingung ngomongnya. Tapi, it's okay to fail, kan. Tapi yang penting, kita tuh udah, it's not okay not to try, gitu. Kita sudah berusaha, semaksimal mungkin, gimana caranya supaya kita bisa, tetap manggung, gitu. Tetap ngadain konser ini, gitu. Aku props banget ke tim aku, luar biasa banget. Mereka udah bikin semua skema, konser PSBB tuh kayak apa, dalam konsernya nanti akan berklaster-klaster, setiap klaster berjarak satu setengah meter, terus kalau yang duduk harus berjarak dua kursi, dan lain-lain, terus nanti nggak boleh ada kontraflow, terus di sini stasiun cuci tangan, segala macam, itu semua udah kita pikirin, gitu. Tapi, pada kenyataannya kan, sangat banyak faktor, ya, yang bakalan terjadi dalam suatu konser itu, dan bukan cuma si konsernya itu, gitu. Tapi, gimana nanti orang, pas lagi di luar, mereka ngantri di parkiran, terus habis itu pas mau ke parkiran, mungkin, mereka ngantri, ada yang naik MRT, atau naik bus, atau naik apa, apa kayak gitu kan, itu sesuatu yang di luar jangkauan kita, dan itu suatu faktor yang, apa ya, yang juga, yang juga harus kita pikirin, gitu. Bukan sekedar pas konsernya gimana, terus abis itu gue nggak mau tahu, gitu kan. Jadi, aku merasa ini sesuatu yang, ya emang keputusan yang tepat, buat kita bersama, gitu. Karena, seperti yang aku tulis di caption Instagram aku sih, kalau ada satu hal yang diajarin sama pandemi ini ke kita adalah, kepentingan bersama tuh lebih penting daripada kepentingan pribadi, ya kan, gitu. Dan ini, ya maksudnya ini salah satu contoh juga yang, yang harus, kita, kita, apa, kita ambil pelajarannya dari si, pemunduran konser ini, gitu. apa ya, aku juga mikirnya, nanti nonton konser sambil was-was, terus aku juga di atas panggung, sambil was-was, terus kayak, semua, gimana sih maksudnya, nggak optimal, iya. Kita mau konser aja udah was-was, udah deg-degan, gitu. Apalagi ditambah, bener-benernya nggak main-main, loh. Ini nyawa orang, nyawa puluhat ribu orang, gitu. Jadi, nggak mungkin sih, nggak mungkin untuk, untuk kita paksain apapun itu alasannya. dan juga, aku, aku, nggak yakin aku bisa ngasih sesuatu yang optimal, gitu loh, di situasi kayak sekarang. Dimana aku harus latihan via Zoom, aku harus latihan dance, nggak boleh ketemu, terus harus latihan vokal, yang kayak gitu-gitu loh, kayak, aduh, itu pasti nggak akan menjadi sesuatu yang 100%, jadinya, pasti penundaan ini ada hikmahnya juga nantinya, insya Allah. Amin. Amin. Kita sangat berharap juga sih, supaya ini, ini kan bagian dari, flattening the curve juga, slowing things, apa namanya, slowing infection juga, kan. Jadi, kita berharap, cepat-cepat selesai aja deh, gitu kan. Kita bisa recover semuanya, dan akhirnya bisa berkumpul lagi. Karena ini, ada pertanyaan juga dari, salah satu netizen nih, at Evi Mariani. Ini juga pertanyaan yang aku, ini ya, sangat, karena aku juga, termasuk kategori calon performing artist, pada masanya, gitu kan. Jadi, aku tuh dulu teater, dan juga nyanyi, apa. Jadi, aku tuh, ada perasaan, kalau di atas panggung, menyerap energi dari, dari crowd, gitu kan. Dari audience, apalagi kemana, aku lihat di IG story-nya Raisa, ada yang nge-post, sempat, apa, nyanyi di mana ya, itu rasanya kayak, oh my God, when was the last time, I was in a concert, gitu. Perasaan kotor. Aku juga. Iya, jadi kayak, kapan ya, dan itu kan ada energi tersendiri, gitu kan, dari crowd yang irreplaceable, ya, bisa dibilang, gitu. How do you, apa ya, cope with that, gitu loh, the loss of energy from the audience. Apalagi aku lihat Raisa juga, kemarin sempat perform, di salah satu televisi juga kan, di studio, yang agak, agak awkward gitu, ngeliatnya, orang-orangnya terbatas, tuh ada screen-screen, gitu kan, kayak, aduh, gimana ya, apa, how does it feel, dan how do you, apa ya, cope with, itu gitu loh, the loss of energy from the audience. Sejujurnya, kemarin pas aku nerima, apa, aku ngeliat mention-an itu, aku kayak, bener-bener, ya Allah, ini tahun lalu, ini kerasanya tuh kayak, aku bilangnya sekarang tuh busy, before corona, gitu loh, kalau busy tuh kayak, udah sama aja kayak, bener-bener busy. Kayak udah lama banget, iya. Kayak udah tahun kapan, gitu, kayak, kebayang orang deket-deketan, orang gak kenal salaman, orang gak kenal peluk-pelukan, demet-dempetan, kalau jaman sekarang mungkin terjadi, gitu. Itu, kemarin lumayan surreal sih, ngeliat video itu, gitu, karena, maksudnya, itu gak kerasa seperti selama itu, tapi, ya, perubahannya tuh besar banget, gitu. Kan biasanya kita ngeliat perubahan besar tuh, kayak, ya ampun, ini 10 tahun yang lalu, ya ampun, ini 20 tahun yang lalu, perubahan besar. Kalau ini tuh kayak, ini tahun lalu, tapi perubahannya sangat-sangat besar, gitu. aneh banget. Aduh. Ya, gimana ya, kalau penonton tuh emang gak bisa digantiin sih ya, kayak, kemarin juga aku beberapa kali, ya, berusaha juga, untuk, manggung kayak biasa, tanpa, ada feedback dari penonton, jadi kayak, apa ya, lucu, aku ngerasa agak awkward-upward dikit gitu, di atas panggung tuh, ini gue garing banget, apa gimana ya, kok. kebayaan. Kri-kri-kri gitu, ngomong apa ya, gak ada yang balesin gitu, kalau, enggak ada suara teriak-teriaknya, wuuu, wah, gitu kan. Enggak tahu Dora di eksploran kan? Tahu dong. Aku tuh ngerasa kayak Dora gitu, ya apa kabar semua? Diam. Aduh. Nunggu, yang di rumah jawab. Terus, ya gimana ya, maksudnya, ya kita, kita berusaha aja se, aku, aku yakin semua orang, berusaha yang terbaik, mulai dari I.O., stasiun televisi, brand-brand semua, berusaha yang terbaik, saat ini tuh kayak gimana, karena kan orang tetap butuh hiburan gitu, apalagi, apa ya, apalagi gak bisa keluar gitu, jadi, ya sektor seni ini, atau, ekonomi industri kreatif ini, mungkin kelihatannya gak esensial, tapi ternyata, lumayan salah satu industri yang duluan dicariin juga sama orang. Jadi ya, Alhamdulillah sih, kita udah bisa lumayan jalan sedikit-sedikit, walaupun, emang dengan, dengan apa ya, dengan protokol yang sangat ketat juga, ya itu sih, kalau soal penonton sih, aku udah gak ada alasan lagi tuh, emang gak bisa digantikan. Aduh, kebayang banget, kayak suara-suara, sautan-sautan itu tuh kan, bikin semangat ya jadinya. Tidak terus kan kayak, penonton-penonton itu kan, lawak gitu loh, kadang-kadang, kayak gitu sama penonton, kayak, apa sih ada yang, misalkan ada yang, cowok gitu, paling depan, tapi pas mantan terindah tuh, dia kayak, nyanyinya sambil kayak gini-gini, terus bisa aku ledekin dari atas panggung, maksudnya kayak gitu, yang, sesuatu yang, ya gimana ya, gak bisa, gak bisa digantiin gitu, spontanitas-spontanitas kayak gitu tuh, seru banget, dan, ya itu sangat-sangat aku rindukan sih, aduh. Dan kayaknya Raisa nih, audiensnya juga lumayan unyu ya, maksudnya, aku cuman, tahu dari reaksi aja sih, pertanyaan yang masukkan, kita collect pertanyaan gitu kan, selama, promosi nih, kita mau IG Live sama Raisa, kayak baik-baik semua gitu, komentarnya, gak ada hate speech, gak ada hate speech, terus, ini nih ya, aku bacain ya, ada yang berkomentar, akunnya, JYSTB, we understand and really appreciate, your kind and thoughtful decision, Kak Yayai, it's a tough one, but you really cope well, katanya, dan berbagai macam, ya, dan berbagai macam, respon yang kita dapetin lainnya, yang, ini banget lah ya, kayak, sangat memahami kondisinya, dan berusaha menyemangati juga, gitu, kayak, wow gitu ya, maksudnya, dengan tim yang ada, dan dukungan audiens yang kayak gini, ini alhamdulillah banget, dan, ikut senang juga lah, gitu, tapi aku agak penasaran, protokol kesehatannya tuh, kayak gimana sih, Raisa, kalau di, kalau di tengah PS, kemarin ya, PSBB yang kemarin ya, dan yang sekarang nih, boleh gak sih, apa maksudnya protokolnya tuh, apa maksudnya, apakah, nanti sebelum perform, melakukan apa, atau, maskernya tuh, kapan dicopot, kapan pakai masker, gitu, kalau kemarin sih, pas kita, pas PSBB sih, gak ada manggung ya, manggungnya semua di, maksudnya kita virtual, dari rumah gitu, pakai pukul, apa gitu, nah begitu, yang new normal itu, baru mulai ke studio, basically, dari mulai depan, udah dicek temperatur, dari kita masih di mobil, terus masuk, kita harus cuci tangan, terus juga, hand sanitizer di mana-mana, terus di dalam ruangan, gak boleh, banyak-banyak orang, pokoknya maksimal, ada maksimalnya, mungkin lima apa enam orang, itu tergantung, ruangannya, terus, aku kan, karena aku harus make up, hairdo, aku, satu-satunya yang, gak bisa pakai masker kan, jadi orang-orang di sekeliling aku, orang-orang di sekeliling aku, yang lebih, apalagi, apa namanya, safety precaution-nya gitu, jadi semua orang, terus pakai, masker, face shield, terus juga, begitu kita masuk studio, biasanya, aku yang masuk, terus, makeup artist, buat touch up, terus misalkan, either asisten, atau kru mic gitu, jadi, di dalam studio pun, sangat, sangat lega gitu, gak yang berdesak-desakan, antar kru gitu, terus, yaudah basically, ya kayak gitu sih, yang kita jalanin gitu, pas udah di atas panggung kan, obviously, semua berjarak, jadi, udah aman insya Allah, untuk melepas masker, terus, cuma, para kru, dan, kru TV, kru band, ataupun, IO, dan lain-lain, mereka sih selalu pakai masker, dan face shield, itu udah, udah harus gitu, kemarin juga aku, ada beberapa, produksi iklan, yang, sampai, pakai APD, segala macam gitu, karena kan itu, lebih, apa namanya, lebih enclosed space, untuk waktu yang lama, udah gitu, setiap 4 jam, ada yang jalan-jalan, apa, bagiin masker, harus ganti masker, ada yang jalan-jalan, dibawain hand sanitizer, kayak gitu, dia, pokoknya, sebenarnya aku bangga juga sih, sama industri ini, maksudnya kita, adaptasinya ya, cukup, adaptasinya luar biasa, dan juga, gak ngegampangin gitu loh, seneng juga sih dengernya, aku juga pas pertama-pertama, aku gak berani kan, ya aku di rumah ada anak, terus juga, ya emang gak berani aja gitu loh, untuk, apa, manggung atau apa gitu, yang aku gak kenal sama orang-orangnya gitu, tapi ternyata, apa ya ya, ternyata aku sangat, sangat nyaman, dan juga, ya industri kami, gak nganggep enteng penyakit ini gitu, jadi kita, apa ya, proceed with caution, with caution, ya 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 ya, eh good to know, good to hear, kita, meskipun tadi kalau ngebayanginnya ribet juga ya, maksudnya, hair, makeup, kan dulu kayak, oh semuanya kiri, kanan, depan, belakang gitu, ini, berarti masih satu-satu, agak, maksudnya banyak hal banget, kelihatannya yang harus diadaptasikan, ketika bahan kita memutuskan, untuk oke keluar gitu kan, keluar dari rumah tuh, macem-macem protokolnya gitu, pas pulang juga heboh, segala macem, ini tuh, buat beberapa orang kan gak mudah ya, maksudnya, apa, aku gak tau Raisa gimana, resilience-nya ya, terhadap pandemi ini, tapi, banyak orang yang, coping mechanismnya tuh, macem-macem gitu, ada yang, kalau aku personally yoga gitu, terus, ada orang yang, ngomong sama tanamannya, ada juga yang, jadi suka pakai sepatu di rumah, karena udah lama banget gak pakai sepatu, gitu kan, ada juga yang jadi, lebih banyak main sama, anaknya, sama keluarga, karena itu kayak bisa, merilis stressnya, di tengah segala anxiety ini, kalau Raisa tuh, kita pengen tau juga, coping mechanismnya, seorang Raisa tuh, kayak gimana di tengah pandemi ini, kalau aku sering ngobrol sama tembok, ini, ternyata aku gak, aliran baru, aliran baru nih, sejujurnya, apa ya, ini aku pertama kali sih, ditanya ini, aku jadi, mikir dulu, aku kanya ada, ada stages-nya, oke, dari tembok, ke tanaman, ke sepatu gitu ya, aku satu bulan, mungkin, atau dua bulan pertama, aku, bener-bener, nol banget, aku yang, zombie banget, gak bisa tidur, anxiety, terus juga, olahraga, gak ada semangat, terus, aku bahkan, gak mau ngedengerin lagu, aduh, jadi, kan, gimana nih, temen-temenku banyak banget, yang di rumah tuh, malah jadi bikin lagu banyak, kayak gitu-gitu, aku bener-bener, boro-boro nulis lagu, dengerin lagu aja, gak bisa, kenapa, karena menurut, aku dengerin lagu apa aja, gak ada yang relax, beda masanya, masanya kayak beda, misalkan, dengerin lagu, apa gitu, cinta-cinta, heartbreak, apa segala macem, terus kayak, ya lah cinta doang, covid kali itu, dalam otak, terus dia lagu apa, kita kaya, alah, gitu doang, problem lo, kita problem kok, jadi, aku gak bisa dengerin lagu, pertama-tama, iya ngerti, ngerti, iya ngerti, iya ngerti, gak ada yang bisa relate, cuma, ya alhamdulillahnya, anakku tuh, sekarang kan, satu setengah tahun, jadi, ya setahun lewat-lewat dikit lah, waktu pertama kali covid itu, jadi, banyak banget development dia, yang lagi baru, baru gitu kan, baru bisa jalan, baru bisa ngomong, baru bisa ini, baru bisa itu, jadi, aku sih, mungkin 80% enerjiku, kesitu gitu, jadi aku bener-bener jadi, apa ya, jadi ibu dan jadi guru di rumah, jadi itu sih, itu sih, anugerah banget sih, ada anak di rumah gitu, terus, mungkin ibu-ibu yang harus ngurusin anaknya, online school, itu tidak setelah pendapat dengan aku, maaf ibu-ibu semangat, tapi, tapi, anaknya kan masih kecil, jadinya aku, anugerah banget ada dia, karena, aku bisa, ngarahin semua energi aku, kesitu pada awal-awalnya, kalau sekarang, sekarang kita, kita semua udah, udah lumayan beradaptasi lah ya, aku gak, juga gak stress-stress amat di rumah, aku masak, terus juga, apa, bikin home gym, terus juga, apa, tetap masih, jadi guru juga, buat anak pik aku, terus juga mulai nulis-nulis lagu, mulai, apa ya, mulai melakukan kegiatan-kegiatan, kayak biasa sih gitu, iya, ini, apa namanya, ada pertanyaan juga, dari Primchen, tentang motherhood juga ya, terutama, karena lagi bahas itu, apa, Kak Raisa, cerita dong soal motherhood, apa momen paling lucu, dan berkesan, sama Zalina selama pandemi, selama pandemi, apa ya, aduh banyak banget sih, yang berkesan, jadi, jadi sering nonton YouTube-YouTube DIY gitu, gak sih sekarang, jadi, jadi, iya, jadi follow-follow, terus di Pinterest, di Instagram, semuanya tuh, follow-follownya tuh kayak, mom hack, terus, apa sih, do it yourself, bikin ini, bikin edible play-doh, bikin edible ini, edible itu, kayak, aduh lucu banget, momen berkesannya sih, pas dia pertama kali bisa jalan, di pandemi ini ya, di saat pandemi ini, terus pertama kali, pokoknya banyak, a lot of firsts, di saat pandemi ini, pertama kali dia bilang mama, pertama kali dia jalan, terus, apa lagi ya, ya pokoknya, kayak gitu deh, jadi, sebenernya aku, ada bersyukurnya juga sih, ini terjadi pas dia masih kecil, aku, malah aku kadang-kadang mikir, aduh coba dia masih bayi banget gitu, kayaknya pasti, ini lebih, apa ya, aku jadi banyak banget waktu, karena kan, waktu dia bayi, justru aku sibuk kan, iya, 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 tapi, aku bawa dia kemana-mana, tapi kan itu ya, lumayan repot juga, cuma, adanya pandemi ini, aku jadi, bisa spend time sama dia sih, itu, priceless, iya, seru banget sih, kalau firsts-nya itu, jadi, ini silver lining ya, bisa dibilang dari pandemi ini, untuk keluarganya Raisa juga, bahwa, di tengah pandemi ini, so many firsts of your child gitu kan, semoga sehat-sehat ya, baby Zalina, makin, makin thrive lagi, pasti, lagi, lucu-lucunya banget nih, periode-periode, firsts ini nih, sesudah ini nih, baru sampai, soalnya anakku tuh, yang, ada satu yang, seumuran baby Zalina, yang satu udah online school, nah, jadi aku merasakan keduanya, aku merasakan, lucu-lucunya, sama merasakan, wah gitu, oke, apa, tapi berarti, di rumah, pada, masih strict ya, maksudnya, Hamish juga di rumah, banyak, lebih banyak di rumah, kegiatannya gak require, sekeluarga untuk, banyak pergi-pergi juga, berarti selama pandemi ini, iya sih, kita belum pernah, belum pernah pergi-pergi, maksudnya, yang, apa, as a family gitu, kita belum pernah kemana-mana, pernah sih ke rumah, ayahku, tapi itu di Bandung, jadi kita, we took a car, terus kita, pergi ke rumah dia, pulang lagi gitu, jadi kita gak, yang mau, aku gak berani, belum berani juga sih, untuk, untuk travel, sama baby gitu, soalnya tanpa pandemi aja, udah ribet banget sih, apalagi nih, ada health protocols, di pandemi ini, tapi lucu banget, sebenernya, dulu pas kecil kan, aku mulai bawa-bawa Zalina terbang, tuh dari dia umur 3, atau 4 bulan gitu, aku udah mulai, keluar-keluar kota, dan aku selalu bawa dia sendiri, terus, pas pada saat itu kan, dia masih bayi banget ya, jadi belum ngerti apa-apa, nah sekarang, dia tuh, lagi suka-sukanya banget, sama pesawat, gitu, kalau setiap ada pesawat, lewat dia kayak, wah langsung heboh, terus kalau dibuka, ngajukin pesawat, terus kayak, apun lah, gak tau aja GFF kamu udah gold, terus aku liatin foto-foto dia, di pesawat, nah di pesawat, gitu, terus dia kayak, aduh, hangus lah itu, semoga nanti bisa di recoup, itu ya, GFF-nya, anyway, tadi Reza sempat mention kan, mulai nulis-nulis lagu, Gitu kan, ini kan tadi juga Raisa sempat mention temen-temen musisi Yang lain pada berkarya Yang musisi lagu, kayak Taylor Swift kan Juga termasuk yang baru issue album Baru yang cukup ini ya Cukup cetar gitu ya Terus ada beberapa juga Yang jadi resort to online discussion Banyak yang hosting diskusi-diskusi Lewat IG Live atau Youtube Gitu-gitu Dan Raisa ini kan Dengan Juni Records juga Kita bisa ngeliat spirit of collaborationnya Tinggi banget gitu Nah selama pandemi ini Apa yang What's cooking gitu Di collaboration works-nya Raisa Dan juga Juni Records Kalau aku pribadi sih sekarang Kita lagi mempersiapkan Mempersiapkan album lagi gitu Karena ya udah kelamaan lah Nggak ngeluarin album baru gitu Jadi I'm very excited Ini adalah Proses yang paling aku cintai Dari semuanya, dari manggung Apa-apa Sekarang macam Yang paling aku cintai adalah Bikin lagu Actually bikin lagu Di dalam studio Create something out of nothing Itu menurut aku magic banget gitu Jadi Aku lagi sangat-sangat excited Terus Kalau dari Juni sendiri Kita kemarin Selama pandemi Ada dua rilisan Ya selain aku Jadi ada tiga rilisan Kita juga Tempat rekrut Dead Bachelor Sama Sade Terus ya Itu semua masih Masih berjalan gitu Dan Apa ya Dan banyak banget sih Yang Baru-baru di Juni gitu Jadinya Semoga pandemi ini Tidak menghalangi Kita untuk Kedepatnya Ngeluarin-ngeluarin yang baru lagi Aku by the way Lagi dengerin banget Sade juga sih Jadi kemarin Wow Iya Dari Jogja kan Itu tuh Apa ya Nemuin Gems Dimana-mana Di seluruh Indonesia Itu It must be very Apa ya Fulfilling juga mungkin ya Buat Raisa juga As an artist gitu kan Menemukan Gems ini gitu Yang Tersebar dimana-mana Dan aku tuh senengnya kayak Mas Priyalangga juga Dari Malang Maksudnya ini Collab 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 Collaboratorsnya Raisa Ini juga banyak yang dari Daerah-daerah Juga gitu kan Itu Di tengah pandemi How do you maintain That collaboration Spirit gitu loh Kayak Jadi lebih ribet gak sih Mesti digital Virtual Apa segala macem Gitu apa Malah jadi lebih gampang Menurut aku justru Jadi lebih gampang gitu Karena kan Orang sekarang Jadi larinya ke online Semua kan Jadinya kita mencari Online juga jadi lebih gampang Gitu Kalau dulu mungkin Kita harus bener-bener Datang kemana Kemana untuk ngeliat Atau harus mencari Apa ya Mungkin bahasanya Belusukan gitu Kayak gimana banget Gak se Belusuk itu Tapi belusukan Virtual juga bisa sih Sekarang ya Belusukan virtual Sekarang itu lebih Karena kepo ya Belusukan virtual Iya Bener-bener Iya Tapi sekarang tuh Apa ya Karena Karena lagi banyak Rintangan Justru kan Kreativitas orang kan Semakin di uji Dan ada orang-orang Yang emang thrive Dan ya itu dia Yang jadi kita bisa Bisa ngeliat karyanya Dimana-mana Dan lebih mudah Karena online Gitu Jadi Apa ya Aku yakin Abis ini sih Walau Aku gak tau ya Nanti dunia tuh Bakalan kayak gimana Tapi yang jelas Kolaborasi tuh Akan makin meningkat Kolaborasi bakalan Makin banyak Menurut aku Karena Sekarang udah Kita jadi udah Sadar banget Bahwa dunia tuh Borderless Gitu Jadi Ya kayak Ya banyak banget Kemarin ada musisi-musisi Ataupun Apa namanya Musisi ataupun Artis gitu Yang bikin kelas online Buat seluruh orang di dunia Gak ada Gak ada region-region Ini khusus Jakarta Ini khusus Amerika Ini khusus Inggris Kayak gitu Gak ada gitu Jadi menurut aku Nextnya tuh Semangat kolaborasi Pasti makin tinggi Dan makin kebuka gitu Mata kita bahwa Ya dunia tuh ya Udah gak ada lagi Bordernya gitu Iya Seneng banget sih Dengernya Dan Semen inklusif juga ya Jadinya maksudnya Gak Jakarta-Jakarta lagi Atau gak Jawa-Jawa lagi Gitu kan Yang bisa di Explore keluar sana Dan Aku tuh juga Itu satu hal yang aku lihat Dari Collaboration works-nya Raisa ya Soal inklusif Soal inklusif Di dunia musik Gitu Karena Raisa kan Kolaborasi tuh Bukan Apa ya Tadi gak mengenal Usia Gak mengenal gender Gitu kayak Dari yang kekini-kekinian Sampai Diva-diva Dari tahun 90-an Itu Raisa kan pernah Collab sama mereka Gitu kan Dan di Junior Records juga Artisnya juga yang Sangat Diverse gitu ya Bisa didilang Jadi semoga ini Jadi Ini juga ya Menyebar luas Ke seluruh Industrinya gitu Di spirit Of collaboration Juga gitu Ada yang Apa Yang aku penasaran tuh Ada yang berubah gak sih Di peranan Mane Raisa selama ini Gitu Di Junior Records Dari awal Establishmentnya Sampai ke titik sekarang ini Apa ya Mungkin Kalau sekarang Aku lebih ACC Tapi jadi Lebih strategic juga Mikirnya Berarti Lebih Lebih Strategic decisions Yang diambil Gitu mungkin Iya Tapi aku sih Bener-bener Apa ya Semakin kesini Aku semakin Menyadari bahwa Ya yang kita Lakukan adalah Hire orang-orang Yang terbaik Di bidangnya Terus Let them Do their thing Gitu Kalau misalkan Terlalu micromanaging Atau Terlalu Apa tuh namanya Terlalu Perintil-perintil Gitu Orang gak akan Bebas untuk Thrive Gitu Jadi Di Juni Kita merasakan Itu Dan aku Juga bekerja Dengan orang-orang Yang udah 10-11 tahun Kerja sama aku Bareng Jadi aku I have to trust In them Dan Jadinya yang Nyampe ke aku Apalagi kan aku Sekarang Sibuk dengan Keluarga Selain Nyanyi Jadinya Aku sekarang Yang nyampe ke aku Tinggal Ya Nge-100% Dari 80% Jadi kayak 20% terakhirnya Atau apa Gitu Jadi ya Alhamdulillah sih Ada tim yang Ngurusin Ngurusin aku Ngurusin Juni Records Dan mereka Aku bisa bilang Salah satu yang terbaik Di bidangnya Masing-masing That's really good to hear Aku juga mau Angkat Tapi aku gak ada topi Adanya boneka Aku angkat topi Untuk semua tim Juni Records Dan untuk Raisa juga Maksudnya That's really good to hear And to know as well Kayak aku jadi mikir Aduh Jangan-jangan Next time nih Ayu jalan sama Raisa Ngomongin leadership Oke cuan nih Tadi ku Tebel banget gitu Ngomongin soal Hire the best people Yang dan percaya Gitu kan Jadi Kalau misalnya micromanaging Jadinya malah Gak terlalu Inilah Iya Maksudnya kayak Kenapa Sampai kepikiran Ini apa Ngomongin leadership Nih next time Gimana-gimana Iya karena Kita udah Kalau udah Kita Kalau udah hire people Yang memang Speciality-nya itu Yaudah Biarin mereka Ngerjain apa Yang mereka Yang emang mereka tahu Yang mereka pelajari Yang mereka Apa Day-to-day-nya Ngerjain itu Gitu Karena Ya that's why We hire them Gitu Jadi itu udah Make sense aja Untuk melakukan itu Aku gak ngerti Kadang-kadang orang yang Udah Nge-hire Professional Tapi masih kayak Perintil-perintil juga Pasti tuh Sebagai seorang Yang di-hire itu Udah stress juga Kau punya Mantap Aku ya Kudos lah Buat timnya Raisa juga Ini berarti udah Ini kan tahun ini Berarti kalau gak salah ya 10 tahun gak sih Raisa tuh di Music industry ya Serba Salah tuh kan 2010-2011 ya Apa namanya Dan Aku tuh pengen tahu ya Sebagai orang yang Udah 10 tahun Udah 10 tahun lalu gitu It's Biasanya kan rasanya Kayak deket Tapi jauh juga Kayak Raisa inget gak sih Apa Waktu pertama kali manggung Bajunya tuh apa Perasaannya tuh gimana Lipsticknya warna apa Siapa aja yang nonton Kayak gitu-gitu Kayak Masih ini gak sih Masih melekat gak Di kepala Aku tuh banyak banget Pertama kali manggung tuh Banyak nih Pertama kali manggung Pas udah punya manager Atau pertama kali manggung Pertama kali manggung dibayar Pertama kali Pertama kali manggung tuh Banyak banget Cuma Pertama kali manggung Pas udah sama Boim Pas udah sama manajer aku yang sekarang Itu aku inget banget Jadi aku manggung di acara Majalah Hai Waktu itu Terus aku manggung Di depan toko Kayak toko Polaroid gitu deh Kalau gak salah Terus aku Pokoknya aku dulu tuh Aduh aku tuh style sama makeup tuh Nol banget kan Nol banget Bener-bener kayak Gak ada sama sekali Nol Terus Aku tuh pake jeans Pake heels Sama pake kaos gitu Terus aku gak makeup Gak Hairdum Gak apapun Terus habis gitu Pas aku manggung mati lampu Asepralazif Bisa gak Jalan kayak gitu Kayak ini cobaan Gak ini cobaan Jadi aku panggung pertama kali waktu itu tuh Aku mati lampu Aku inget banget Dan Ya Allah Terus aku Apa yang aku lakukan tuh Aku tepuk tangan aja Yeay guys Ini adalah bagian dari show kami Jadi show kita Emang biasanya Acting-acting Emang suka ada mati lampunya Itu Tapi dalam hati Ngelawak Kalau ini 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 inget gak nih Astagfirullahaladzif Suka Kapan nih Kaos sama jeans kan Iya Kaos sama jeans sama heels Udah tau banget Aduh Ini nih Berarti ini Yandi Alhaji Oh my god Itu syuting serba salah Di Hongkong Syuting serba salah Di Hongkong ya Aduh ini Berapa tahun Iya Itu kerempat Kita gak Ini could it be Ini di kamar aku nih Ini banget ya Apa Iya Apa ya Kelihatan kayak You've come a long way Gitu loh Kalau ngeliat Kalau ngeliat Apa Foto-foto ini Gitu kan Aku juga dari segi Lagu Sama aku juga Jadi gara-gara ngeliat Foto-foto ini Sebelum interview Jadi Jadi dengerin serba salah Gitu itu kayak Vokalnya Raisa juga Develop banget sih 10 tahun terakhir Udah diva banget nih Sekarang gitu kan Udah diva quality Gitu sekarang Aku tuh Kalau denger suara Dari album pertama Kayaknya Ampun Lucu ya Lucu gak sih Rasanya Tapi kan Biasanya kita Kalau dengerin lagu lama Apalagi Bahkan bukan kita Yang nyanyi aja Kan memorisnya tuh Langsung kayak Itu kan The magic of music ya Gak usah lagunya Kadang nadanya Dinyanyikan oleh Bukan orang itu aja Kita langsung kebawa Kayak Time machine Gitu kan Nah Raisa Masih dengerin Album pertama gak sih Sekarang terus apa gitu Maksudnya yang kepikiran tuh apa Kalau dengerin lagu-lagu Dari 10 tahun lalu Aku jarang banget sih Dengerin Mungkin aku Dengerin lagu tuh Cuma Lagu-lagu yang baru Atau yang baru Mau pilis Atau Aku baru rekaman Itu biasanya aku sering tuh Dengerin kayak Dua hari-tiga hari Aku repeat Terus tapi udah kayak gitu Udah itu Aku jarang dengerin lagi sih Tapi Lagu album pertama Kalau aku denger lagi Misalkan muter di Lagi di mall Atau di restoran Gitu kayak Ya itu dia Aku inget yang pun Itu rekam aja sih Bocah Bocah Belum Belum ngerti ini Belum ngerti itu Kayak Ya itu aja sih Bersyukur banget Maksudnya Ya bersyukur banget Pada saat itu Banyak orang yang percaya Sama aku Terus jadinya Aku bisa belajar Sampai saat ini kan Aku Karena aku dikasih Kesempatan buat belajar Kan makanya Aku bisa develop Jadi kayak sekarang Mungkin Vocally Terus secara Penulisan lagu Image Dan segala macem Itu kan Karena aku dikasih Waktu Untuk belajar Jadinya aku bisa Bisa berkembang Kayak sekarang ini Jadi Jangan dulu sih Gak tau apa-apa ya Ibaratnya gitu Jadi kalo aku dengerin Agung pertama tuh Lucu banget Semua serba-coba-coba Semua serba-coba-coba Dan alhamdulillahnya Tapi Ya itu Banyak yang ngasih kesempatan Itu Jalan yang harus dilalui Untuk menjadi Untuk sampai ke hari ini ya Dan apa namanya Seru sih jadinya Aku juga tadi jadi Ikut Nossalia juga Karena jadi Eh seru-seru Salah tuh suaranya Raisnya gimana ya Terus pas dengerin Ya ampun Gitu kan Lucu banget Pada dan Aku jadi keinget Perasaanku pada saat Tahun itu gitu loh Pada saat itu baru keluar Dan gimana rasanya Dengerin itu Di semua tempat Literally Di semua tempat Dari restoran Sampai ke Segala Mart-mart kecil yang ada Di luar sana Gitu kan Jadi ya Congrat Tapi kalo ngomongin Sorry Sorry Kenapa Tapi kalo ngomongin Album pertama tuh Aku ngerasa Apa ya Serba salah Oke itu Itu membuka Membuka pintu gitu Abis gitu Aku keluarin Apal harti menunggu Itu baru tuh Aku di Yang diundang keluar kota Kayak gitu Itu gara-gara Apal harti menunggu Tapi Abis gitu Aku Apa namanya Kayak Aku ngerasa I've arrived Itu Jasanya Kurit B Jadi aku ngerasanya Ngerasanya Begitu aku keluarin Kurit B Itu Baru tuh yang kayak Orang suka negor Apa Strangers Bisa negor aku Di jalan Terus kayak Aku keluar Aku inget banget tuh Aku keluar kamar mandi Di Di bioskop Terus Kayak janiternya kayak Kurit Bila Kurit Bila Kayak gitu Aku inget banget Pertama kali Ada orang Kalau sekarang sih Kalau sekarang sih Orang Tentang Tentang Ngopiu Apalah Apalah Kayak pada saat itu tuh Aku inget banget Itu pertama kali Terjadi sama aku Seru banget Congrats ya 10 tahun sudah Semoga 10 tahun ke depan Lebih Cetar lagi Lebih Lebih kreatif lagi Dan Semakin Pertumbuhannya Di berbagai Ini ya Elemen Bukan hanya Di suara Dan ini juga ya Aku juga Inspired banget Tadi sama Leadership comments Raissa Thank you banget Raissa Ini tapi Ini tuh ada Satu pertanyaan Yang sangat Kilat Dan Ini Ini spesialisasinya Jakpo special nih ya IG Live Jakarta Post tuh Semua ditanya Kembali minggu lalu Kita sama Nikola Saputra Ditanyain Satu hal ini Jadi Brace yourself Ini perdebatan yang Ultimate Debate of the Century Kayaknya ya Raissa tuh Tim bubur diaduk Atau tim bubur Tidak diaduk Aku tidak diaduk Tidak diaduk Oh wow Oke Tepuk tangan Akhirnya Karena biasanya Mayoritas diaduk Jadi ini Akhirnya Ada Kaget Ya At least Di narasumber Narasumber kita Jadi Kebayangan Jawabnya Aku sendiri Tim diaduk Tidak Aku nih Aku tuh Aku yakin Aku banyak Aku yakin banyak yang relate Jadi aku Aku ngaduk Tapi cuma Bagian yang Ada sambalnya doang Oh paham Biar Biar pedasnya rata Tuh kan Langsung Langsung nih Tim-tim yang tidak diaduk Langsung pada Ini nih Langsung pada semangat Sehati Jodoh Kayak Di ujung-ujung Kayak Aduk dikit Aduk dikit Gak yang kayak Dateng Terus langsung diaduk Semuanya Itu bukan teman-temanku Aku bukan temanmu dong Sedih Heartbroken Oh Tidak Anyway Banyak banget nih Kayaknya langsung pada Ini nih Netizen langsung pada Geger nih Raisa Tim bubur Tidak diaduk Baiklah Sip Thank you banget Raisa udah join Di malam ini Unfortunately Instagram gak bisa Lebih dari satu jam Kalau gak gak bisa Di save Iya Kalau gak bisa Di save Jadi Semoga Sehat Tetap produktif Berkarya Dan sebenarnya To be honest Saat kayak gini Kita bisa bertahan Aja tuh Udah produktif Maksudnya Lepas dari apapun itu Yang penting kita sehat Dan ya Insya Allah Makin deket sama keluarga Juga kan Di tengah Di tengah pandemi ini Dan Sukses buat Proses albumnya Raisa Semoga Nanti Bisa dapet Sneak peeknya juga Sangat di nanti-nanti Bye Raisa Thank you Iya Thank you banget Udah ngobrol-ngobrol Santainnya Mau Jakarta Post Semoga Besok-besok Juga bisa Ngobrol-ngobrol lagi Amen Thank you Stay safe everybody Thank you Raisa Bye-bye Bye Bye